selamat siang semua sahabat dimanapun anda berada terima kasih ya yang sudah mampir di channelnya Anwar SJ channel oke kesempatan siang hari ini perontok padi ini mau saya antar namun sebelum diantar saya mau kasih penjelasan dulu tentang dalaman perontok padi ini nah kalau ukuran tinggi lebar panjang sudah kasih video di video sebelumnya Oke Nah tentang perontok padi Oke guys Bang Ojek Oke Oke lah tentunya terima kasih ya yang sudah mampir bersama channel saya semoga videonya suka kalau masalah subscribe itu tergantung sukanya rekan semuanya ya dan ada pun yang senang dengan perontok selamat pagi ini bisa langsung di chatting lewat kolom komentar ya Nah sebelum dilanjut videonya terima kasih yang sudah mampir udah berkali-kali apa bilang saya ya Oke lah nih mau lihatin dulu kalau untuk tinggi 1 cm 100 cm alias 1 meter panjang 50 cm dan lebar untuk lebar ini dalemannya 36 cm nah untuk panjang sininya sini-sini 40 cm ya Oke Nah untuk dalaman mau langsung saya buka back 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 bang mukakan guys Bang ojek nah tuh kalau aku salingin Oke sanggupnya oke nih oh jadi diputar satu jari aja langsung putarannya langsung kenceng atau namanya hampang ya Hampang aduh sorry ya Sedikit campur-campur bahasanya Gak apa-apa Pokoknya saya orang Sunda begitu ya Langsung ke tutorial dalaman perontok padi mini ini Dengan pembuangan pakai jari-jari dua jari Nah mungkin yang mau bertanya silahkan Kenapa ini dua jari Untuk di bagian sini Pertama saya mau bahas gigi dulu ya Gigi ini banyaknya 30 biji Per satu ininya 6 biji 6 jajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Untuk sini 1, 2, 3, 4, 5 5 x 6 berarti 30 ya Nah Terus untuk jarak gigi Ke besi sarang ini Kalau untuk pemasangan sarang di video kemarin Saya sudah kasih videonya Untuk pemasangan awal sampai pemasangan akhir ke sini Nah kalau sekarang untuk jarak sarang Ini sentiannya mau saya ambil dulu ya Untuk sentian ini 2 cm Ini 2 cm ya 2 cm diputar langsung ke bagian sini Jadi ini harus 2 cm Pulakan ini harus rata Sebelah bagian sini juga sama 2 cm Nah ini 2 cm Nah untuk di daerah sini Ini kasih 1 cm ya Nah kelihatan Tuh untuk bagian sini 1 cm Ini rumusnya Untuk bagian jari-jari Ke daerah Ciku ya Jul Ini ngedaguan mang jajah Mang jajah Bari ngedaguan jelemah Biasalah nyen video kelar Begitu Bang Jul Bang Jul channel ya Oke Untuk bagian gigi pembuangan Dilanjut bagian gigi pembuangan Ini mau saya kasih jarak dulu ya Nih 1 cm untuk bagian pembuangan sini Nah 1 cm Eh 1 cm Nah ini maksudnya pembuktian Untuk di bawah Pakai 2 cm Nah kenapa Jadi maksudnya kenapa ya Ada yang mau bertanya Kenapa ini pakai 2 jari Kalau yang lain Bikinnya kan pakai yang rubak segini Eh rubak Semuanya tertutup Begitu ya Maksudnya pakai besi pelat Segini Kalau saya pakai ini Jadi maksudnya Tidak Biar tidak Banyak padi yang kebuang Ke bagian sini ya Hmm Ke bagian sini Jadi antaranya Kesini 20 pusri Kesini ya minimal 1 pusri Itu udah Gak apa-apa ya Kalaupun kesini 5 pusri Ke bagian pembuangan 1 karung Itu Bahaya Begitu ya Maksud bahaya tuh Gak bakal Kepakai Perontok padinya Begitu ya Nah Masih ada Kelanjutan nih Untuk bagian dalam ya Jangan dulu Di skip Ataupun Jangan dulu Di Close ya Videonya Untuk bagian Sarang Beg Sigmat dimana Ambilkan sigmat Biar jelas Mau saya kasih sigmat dulu Untuk bagian sini Biar lebih jelas Ini 19 Oh 0,9 Antara 1 cm Atau 0,9 Untuk jarak Untuk jarak Jarak Sarang Aduh Saya kasih sigmat dulu Semuanya ini Sama Duh Kalau Terusnya Mana Kasih Lihat dulu Ya Aha 0,9 Duh Gak jelas Tuh Kelihatan Ke Kelihatan Ya 0,9 Ataupun Ada Yang 1 cm Itu Wajar Ya Untuk ukurannya 0,9 Ataupun 1 cm Gak apa-apa Ya Semuanya Sama Oke Ini harus paten Harus pas Ngelasnya Dari sini Dilas Di sini juga Dilas Jadi biar Nantinya Tidak Kalau dipakai Tidak Lepas Elasannya Ya Harus kuat Nah Untuk Kenapa Saya pakai 2 cm Itu beda-beda Paham Ya Saya pakai 2 cm Biar Tidak Banyak Kotoran Kesini Untuk Tangkei Ataupun Untuk Daun-daun Jadi Saya sudah Coba Beberapa Kali Itu memang Tangkei Beda-beda Ada yang Seger Ada pun Yang sudah Layu Itu Pasti Beda Ya Nah Untuk Kasih Jarak 2 cm Biar Biar Tidak Terlalu Banyak Kotoran Kesini Jadi Kalau Untuk Rapat Ataupun Rapatnya 1 cm Itu Atau Malah Lebih Atau Setengah Sintim Itu Otomatis Banyak Kotoran Karena Si gigi Sama Sarang Ini Terlalu Rekat Itu Terlalu Banyak Kotoran Dan Juga Kalau Terlalu Dekat Banyak Padi Yang Kebawa Ke Bagian Pembuangan Sini Begitu Itu Penjelasannya Nah Kalau Untuk Bagian Ini Lagi Saya Kasih Segini Biar Tidak Muntel Disini Atau Gulung Jadi Harus Cepat Keluar Jadi Jangan Sampai Kebawa Lagi Ke Putaran Balik Muter Terus Jadi Dikasih Banyak Masuk Dari Sebelah Kanan Terus Ke Sebelah Kiri Itu Harus Cepat Keluar Jadi Si Padi Tidak Akan Kebawa Lagi Muntel Kesini Ini Pakai Jarak Nah Pakai Jarak Set Tengah Sentimeter Kalau Untuk Sepiral Sepiral Saya Sepuluh Setengah Atau Sepuluh Sentimeter Gak Apa Nah Untuk Disini 13 Sentimeter Itu Tergantung Sepira Mau Pakai Dua Bisa Mau Pakai Tiga Juga Bisa Saya Pakai Tiga Ya Itu Memang Ada Rumus Lagi Untuk Antara Pakai Tiga Sama Dua Ya Untuk Pemasangan Disini Juga Berbeda Ada Yang Pemasangan Disini Ada Bedanya Ya Karena Sudah Saya Coba Ya Dengan Pengetesan Kalau Untuk Bikin Perontok Padi Mini Ini Saya Alhamdulillah Sudah Lama Bikin Alhamdulillah Untuk Daerah Sini Orderan Perontok Padi Nah Untuk Bagian Spiral Ini Bagian Spiral Kenapa Saya Pakai Tiga Jadi Biar Cepat Keluar Kalau Lagi Pekerjaan Buru Buru Begitu Ya Tapi Kalau Untuk Lengkungan Yang Ngelendong Ngelendong Apa Namanya Seperti Ini Berbeda Sama Dudukan Kalau Di Atas Numpang Disini Kalau Saya Dikasih Lengkungan Kebawah Dulu Jadi Biar Disini Padinya Cepat Banyak Yang Turun Ke Bagian Sini Begitu Ya Nah Jadi Dikasih Sepira Tiga Nah Oke Mungkin Paham Ya Mudah-mudahan Paham Pakai Sepira Tiga Tadi Penjelasan Gigi Terus Pembuangan Terus Spiral Oke Nah Untuk bagian dalaman Begitu Jadi Semaksimal mungkin Padi Kesini Sedikitnya Jangan Jangan terlalu Banyak Tangkei Dan Daun-daun Ke bagian Sini Jangan terlalu Banyak Padi Yang Banyak Keluar Gitu Untuk Perontok Padi Berbeda Lagi Sama Perontok Yang Busar Begini Yang Satu Meter Itu Beda Spiranya Juga Beda Banyak Tapi Untuk Daerah Sini Jadi Kebanyakan Maunya Yang Digotong Digotong Baik Digotong Bahasa Indo Digotong Oke Jadi Untuk Daerah Yang Rumpil Begitu Seperti Daerah Pesahan Pegunungan Ataupun Daerah Pelataran Yang Luas Itu Kan Bisa Digotong Lebih Simple Beda Sama Pake Roda Dan Harganya Pun Murah Meriah Gitu Kan Untuk Bahan Pelat Bahan Pelat Saya Menggunakan Pelat Tebal Tapi Ringan Untuk Berat Berat Ini 32 Kilogram Sudah Kasih Saya Sudah Dikilok Oke Ini Mana Contoh Coba Yang Ini Perbedaan Saya Kasih Dulu Ini Yang Tipis Nih Mana Lagi Nih Yang Ah Yang Tebal Ini Perontok Padi Juga Ada Nah Jadi Ini Saya Kasih Yang Tebal Ini Perontok Padi Juga Yang Penurunan Ke Buah Mesin Kasih Yang Tebal Ini Ketebalannya 0,9 0,9 Ini Eh 0,9 Oh Iya Satu Mili Kurang Jadi Maksudnya 0,9 Oke Itu Penjelasan Perontok Padi Sekarang Juga Mau Langsung Diantar Sampai Alamat Ini Mau Pakai Motor Nganterinya Oke Terima kasih Yang sudah Mampir Sekian Dulu Video Saya Dan Mau Lihat Video Video Berikutnya Atau Video Di Belakang Tentang Pemakaian Perontok Padi Mini Padi Mini Ini Ada Oke Terima kasih Yang sudah Mampir Wassalam Anwar SC Channel Salam Goodbye Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh